PAK KETUT Pak Ketut tinggal di daerah yang kering dan tandus. Rumput sulit tumbuh di sana, dan dia harus berjalan jauh untuk mencari makanan bagi sapinya. Waktu yang dihabiskan untuk mencari rumput membuatnya kelelahan dan memurangi produktivitas kerjanya. Suatu hari, ketika Pak Ketut sedang merenung di bawah pohon pisang, dia mendapat ide brilian. Dia melihat gedebong pisang yang tumbuh subur di kebunnya. Mengapa tidak menggunakan pisang sebagai pakan alternatif untuk ternaknya? Pak Ketut mulai menguji gagasannya. Setiap pagi, dia memetik beberapa pisang dari pohonnya dan memberikannya kepada sapinya. Hasilnya mengejutkan, ternaknya tampak sehat dan bahagia, dan produksi susu dan daging meningkat. Kini, setiap hari, Pak Ketut memberikan gedebong pisang kepada ternaknya. Dia tidak lagi harus berjalan jauh mencari rumput. Pisang menjadi kegiatan rutin yang membantu memastikan kesejahteraan ternaknya. Pak Ketut pun berbagi penemuan ini dengan peternak lain di desa. Mereka juga mulai menggunakan pisang sebagai pakan alternatif. Desa itu kini terkenal dengan peternak yang kerdas dan inovatif. Dengan gedebong pisang sebagai solusi, Pak Ketut membuktikan bahwa peternak tidak selalu harus mengikuti cara konvensional. Terkadang, ide sederhana dapat mengubah segalanya. Semoga narasi ini menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!